yuk yuk mulai nyalain kamera yuk disana ada makhluk kemungkinan dialah yang dimaksud oleh sosok yang mengatakan bahwa kita harus menemui ayah dari anak tersebut ini sudah berada di bawah bawah bau dan ini sudah masuk ke area hutan mojo tapi gak nampak di kameranya di kameranya gak nampak oh pantes apa yang menghalangi cuman kalian lihat 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 dulu sudah gak terlihat ini adalah perwujudan dari ayahnya yang bersebut ini tuh kaya tanya mas kaya tanya mas ostafasim mirip apa ya mas ini ya mirip sama kami ini kok lebih ke kayak apa sih sasori minggi tokoh naruto itu iya 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 cuk ya sasori apa bau ya oh yang gini yang punya buntut itu iya oh sasori gak mudeng apa sasori saus tiram itu loh mas jadi ini tingginya hanya kiri saya kalau punya piukut harus cunggul saya selamat menikmati mas masuk kera masuk kera ya mas assalamualaikum 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 kok dirim salah mana mas apakah beneran dirimu lalu pernah bersekutu dengan manusia dan bersekutu dan hingga manusia tersebut mengeluarkan atau melahirkan anak ada apa kau menanyakan seperti itu jadi seperti ini dua hari yang lalu saya mendapat mandat aman lah aman lah saya bertemu dengan anakmu dan kamu diperintahkan untuk mengurus atau memberi makan lah seperti itu istilahnya dan pada malam hari ini dari tadi sampai sekarang saya belum menemukan anakmu dan saya mau tanya apakah dia pulang ke sini ke tempat ayahnya yaitu kamu sejak saya mempunyai pendamping baru saya sudah tidak memperdulikan anak itu terlebih lagi anak itu sudah tak berguna untukku mau seperti apapun untuk anakmu harus tanggung jawab dan kamu berkata bahwa kamu punya pendampingan kepasangan itu pendampingan manusia apa jin apakah kamu masih bersinggungan dengan manusia kemana bisa saya silahkan jadi kamu gak tahu anakmu sekarang ada di mana saya tidak mengetahui sudah sejak lama saya sudah tidak mengetahui tentang kabar anak saya saya sudah tidak mempergulikannya akhirnya kapan terakhir kamu ketemu dengan anakmu sebelum saya mempunyai pasangan baru sudah berapa lama kamu punya pasangan yang baru kurang lebih 15 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu kamu terakhir bertemu dengan anakmu saya ketemu perius pangkling sebenarnya awal mulai seperti apa kamu sampai bisa berhubungan dengan manusia dan sampai melahirkan anak seperti itu dahulu ada salah satu manusia yang mengampiriku yang meminta pertolongan kepada aku saya siap membantunya kan tetapi ada satu syarat jika syarat itu dapat dilakukannya saya pun akan menolongnya apapun yang diinginkan dan syaratnya itu beras tubuh dan saat itulah seiring berjalannya waktu lahirlah anak itu terus kamu bilang anak itu sudah tidak berguna memang dulu bergunanya untuk apa buat kamu jika sang ibu masih hidup sampai saat ini kemungkinan anak tersebut bisa melanjutkan apa yang saya miliki saat ini kekuatan yang saya miliki tapi karena ibunya sudah meninggal jadi tidak bisa untuk meneruskan itulah saya dapat menyimpulkan anak tersebut sudah tidak berguna lagi sama seperti bapaknya tidak berguna iya anaknya hilang malah tidak tahu cerita-cerita buang-buang lakulah kembali saya mau cari anakmu lebih penting anakmu tewarkan bapakan goblok cari lagi belum penuh itu lagi mau penuh serupa ini tas film mas sini itu kenapa mas siapa ini anak-anak muda ini sudah mau cari apa kita sedang mencari manusia di dalam sini tapi dari tadi tidak ketemu seperti itu apakah itu anggota keluarga dari kalian bukan sebenarnya itu manusia yang dihasilkan dari pasuk kekuatan sudah saya sudah tahu siapa yang kalian cari tenang lebih baik duduk dulu ya seperti inilah tempat saya duduk duduk dengar siapa ini kita saya wajiman ya itulah nama saya gila apakah panjin yang mengetahui manusia itu ada di mana mbak nah nah saya tahu maka dari itu saya menyuruh kalian tenang dan duduk di sini karena manusia itu tidak apa-apa tidak perlu khawatir mbak jingen yang menjaganya ini pada kenapa saya tahu melihat kalian lucu-lucu seperti cucu-cucu saya itu kenapa aduh kamer itu mengingatkan sesuatu masa lalu yang saya pernah lalui saya saya dulu punya cucu seperti kalian ini mereka patuh mereka taat dan mereka tahu apa yang semestinya mereka berbuat saya saya sangat menyayangkan akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak tahu berterima kasih dan tidak punya rasa bersyukur maksudnya siapa itu bang cucu nisangkan itu bukan ya manusia-manusia yang hidup di zaman kalian ini jika kalian entah ini sudah terjadi atau belum kalaupun belum terjadi saya akan peringatkan kepada kalian siapa tahu kalian dapat memperingatkan ke yang lainnya apa itu jika ini belum terjadi sebentar lagi ada suatu tempat dimana tempat itu akan penuh dengan genangan air dan banyak manusia yang tidak menduganya dimana ada suatu wadah air yang sangat besar itu akan jebul dan membanjiri daerah tersebut itu pun akibat perilaku manusia-manusia yang tidak tahu terima kasih dan tidak bisa merasa bersyukur pada zaman sekarang manusia banyak sekali yang sudah lupa akan adatnya sudah lupa yang harus diperbuat dari zaman ke zaman dan sekarang banyak disepelekan tempat tersebut sebenarnya dijaga oleh salah satu makhluk yang berkuasa di sana apa sih yang diminta hanya sedekahan dan rasa penghormatan dimana dari zaman ke zaman manusia-manusia itu rutin mengadakan acara dekahan bumi di sana dan saya perhatikan saya dengar-dengar ini sudah sangat jarang sekali